Dan informasi yang terakhir, ini untuk Anda yang berhati-hati saat memperbaiki kebocoran di musim hujan. Di Jakarta, seorang pria tewas tersengat listrik saat memperbaiki kebocoran kantornya. Kita lihat. Tangis, histeris, mewarnai kepergian Teguh Haris Maulana, pria 22 tahun yang ditemukan tewas di atap gedung Puskopera, jalan Gunung Sahari Raya, sawah besar Jakarta Pusat, Minggu Siang. Sebelumnya, orang tua korban yang curiga anaknya tak juga keluar untuk membeli makanan menyusul ke kantor. Saat dilakukan pengecekan, korban didapati tak bernyawa di atap lantai 4 gedung. Evakuasi pun berjalan dramatis, lantaran posisi sangat sulit terjangkau. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk evakuasi korban harus melewati celah pavlon, plafon maksud kami dengan alat tandu. Guna kepentingan penyelidikan, korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangukusumo, Jakarta untuk keperluan visum.